Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Apa khabar semua? Allah SWT Terlebih dahulu saya mengalukan Kuan Nur Azah Ismail sebagai Kontrol Host kita Kuan Kamisah Yusof sebagai presenter kita Dalam tajuk Pembikinan Video PDPC Mudah Series 1 Seperti yang kita tahu kan Pandemik COVID-19 ini Yang merupakan sebahagian daripada Pandemik penyakit berjangkit 2019 Dan mula dikesan di Malaysia Seawal 6 Januari 2020 Dia telah mengubah seluruh sistem pendidikan kita Yang merupakan Perlu kita adakan pembelajaran dalam talian Dan guru juga perlu kreatif Mereka melengahkan masa Dibu silakan Puan Kamisah Yusof sebagai presenter Dalam pembikinan video PDPC Mudah ini Silakan Terima kasih Di sini baru ada 18 orang Okey tak apa kita tunggukan kawan yang lain masuk Sambil-sambil itu Saya nak beritahu bahawa tajuk hari ini Ialah Pembikinan Video PDPC Mudah Series 1 Okey Untuk makluman ya Saya pun sebenarnya bukanlah Betul-betul pakar pun dalam Bidang pembikinan video ni ya Saya pun masih lagi dalam Proses pembelajaran Tapi oleh kerana atas permintaan Jatuh Tawangkuasa ICT Cikgu Halina dan juga Jatuh Tawangkuasa Ladak Cikgu Puan Raja Maka saya cubalah juga Bagi apa yang saya tahu ya Saya rasa dalam Dalam ni pun ramai ya Cikgu-cikgu yang agak pakar juga Dalam bidang Pembikinan video ni Jadi saya harap Pada cikgu-cikgu yang Ada ilmu yang lebih Ataupun mungkin masa saya Berkongsi nanti Ada Ada kemustilan Ataupun kekurangan Cikgu-cikgu boleh tambah-tambahlah ya Boleh tulis di ruangan komen Jika ada Nak tanya ke Ataupun nak tambah Apa-apa yang patut Okey Okey Jadi kita terus dah mulakan Kita punya Kelas hari ni ya Baik Terlihat pada Kita punya slide ya Seperti yang kita dah tahu tadi ya Hari ni saya hanya nak tunjuk Bagaimana kita Hendak membuat video PDPC ya Di mana Video PDPC ni Kita nak gunakan Untuk pelajar-pelajar kita Mandangkan Sekarang ni Kita tak Dapat Mengajar secara bersemuka Dengan pelajar-pelajar Jadi kita terpaksa Menggunakan alternatif lain Bagaimana untuk menyampaikan ilmu Kalau kita nak berkelas online pun Kadang-kadang Sukar juga Untuk pastikan Pelajar-pelajar semua hadir Dapat hadir Semasa Semasa Kelas online tu Jadi dengan membuat video Kita boleh Berkongsi dengan Pelajar-pelajar PDPC kita So pelajar-pelajar Boleh menonton Video pembelajaran kita Pada bila-bila masa Dan di mana sahaja Okey Kita pergi dulu Kepada slide kita yang pertama Okey Kita lihat kepada Pengisian Apa yang akan saya kongsi Dengan Cikgu-cikgu pada Hari ini Misah ada soalan tu Ya Cikgu-cikgu sekolah lain Apa dia? Halina tanya ni Boleh ajak Cikgu sekolah lain Boleh-boleh Kalau du nak tonton Boleh Tak ada masalah Tapi Cikgu Halina Terpaksa bagi link lah Sebab saya tak Open pada publik ni Saya cuma Open pada Guru-guru SSBJ Tapi kalau Cikgu Halina Nak kongsikan link Kepada cikgu lain Pun boleh Okey Ada soalan lain Okey Seteruskan Apakah pengisian kita Pada hari ini Okey Yang pertama Saya akan Terangkan Apakah perkara-perkara Yang perlu Kita tahu Untuk membina Video PDPC Okey Salam sejahtera Cikgu Jim Tan Okey Terima kasih ya Kerana sudi Bersama-sama Kelas kita Pada hari ini Okey Yang kedua Saya akan terangkan Langkah-langkah Membuat video PDPC Seterusnya Kita Kan lihat Bagaimana Cara-cara Merakam video slide Menggunakan PowerPoint Dan keempat Menggabungkan Rakaman slide Dan rakaman Wajah sendiri Dengan menggunakan Video editor Banyak lah video editor Tapi saya akan Fokus kepada satu saja Iaitu kain master Kelima Merakam video PDPC Menggunakan Bloom Dan yang keenam Menyimpan video PDPC kita Dalam channel YouTube Okey Ini adalah Enam perkara Yang kita akan Kongsi Yang saya akan Kongsi pada Malam ini Okey Baik Seterusnya Kita lihat dulu Pengisian kita Yang pertama Apakah yang Diperlukan untuk Membuat video Baik Apabila kita Hendak membuat video Okey Yang paling penting Yang pertama Mesti kita ada Alatan Okey Alatan tu apa dia Okey Alatan tu Ialah Kalau kita nak Menghasilkan video Yang canggih Lagi banyak Alatan-alatannya Okey Seperti Smartphone Laptop PC Video kamera Microphone Green screen Dan banyak lagi lah Ini diantaranya Tapi Kalau kita Sekadar hanya Nak menghasilkan video Yang simple Sekurang-kurangnya Kita hanya perlu Ada Smartphone Saja Smartphone Kita tidak boleh Merakam Video dan Merakam Suara Okey Kalau kita tengok Yang hujung Yang green screen Kalau kita beli Sebenarnya mahal Tapi kita boleh Buat sendiri Macam green screen Layar hijau Kita boleh cari Kertas warna hijau Kita tampal Di kat belakang Dinding Ataupun beli Kain hijau Murah je Ataupun kat sekolah Kita dah ada menu studio Kat library tu kan Itu kalau sekolah buka Cikgu-cikgu boleh gunakan Studio mini kita Kat library tu Untuk buat video PDVC Okey Nanti saya terangkan Apa gunanya Green screen tu Okey Selanjutnya Yang kedua Kita perlu ada Aplikasi Mengedit video Okey Untuk menghasilkan video Yang baik Kita perlu Edit video kita Okey Baya Mana-mana yang ada Kecacatan tu Kita boleh Buang Okey Ataupun kita boleh Tambah Efek-efek yang Lebih menarik Okey Untuk aplikasi Smartphone Ataupun Android Banyak sebenarnya Tapi di antara Yang popular Ialah Kainmaster Viva video Viva video Filmora Go Instruct Dan banyak lagi lah Tapi saya tak biasa Dengan yang Yang lain-lain tu Saya biasa dengan Kainmaster je Tapi saya rasa Yang ramai lagi Daripada cikgu-cikgu kita Yang dah Expert Penggunaan Aplikasi Mengedit video Dalam smartphone Okey Kalau kita nak Menggunakan PC Kita ada software Lain Iaitu macam Filmora After Effects Dan banyak lagi Ini dua yang terpopular lah Tapi lagi banyak lah Yang lagi canggih daripada tu Okey Itu apa yang kita perlu ada Okey Seterusnya Kita pergi kepada Perkara kedua Iaitu langkah-langkah Membuat video PD PC Apa langkah-langkah Yang perlu kita Lakukan apabila Kita hendak Membuat video PD PC Okey Selamat datang Kepada yang baru Join ya Salam Cik Paslin Okey Langkah-langkah Membuat video PD PC Okey Yang pertama Kita yang pertama Yang paling penting Kita kena rancang dulu Topik apa yang Hendak kita ajar Okey Kita bukannya sama Rono je nak buat video Kita kena rancang Apa topik yang kita Hendak ajar Okey Sebaik-baiknya Untuk satu video Kita ambil Satu hingga dua Subtopik sahaja Ataupun satu hingga dua Hasil pembelajaran Jangan kita Satu video tu Kita buat satu bab Okey Bila kita ambil satu bab tu Nanti video kita jadi panjang Bila panjang Pelajar bosan Jadi kalau boleh Video yang kita hasilkan tu Dalam lingkungan Lima hingga Sepuluh minit Saja Okey Jangan buat lebih Daripada tu Nanti belajar dia tak Demu nak tengok Sebab lama sangat Okey Pendek tapi Memberi impak Okey Sekejap ya Okey seterusnya Yang kedua Langkah kedua ialah Sediakan bahan Yang hendak diajar Okey Bahan tu adalah Berupa Contohnya PowerPoint Ataupun Kalau kita tak biasa PowerPoint Boleh jugalah Guna word ke Dan sebagainya Okey Jadi kita kena sediakan Terlebih dahulu Bahan-bahan tersebut Okey Seterusnya Ketiga Sediakan skrip Okey jadi Bila kita nak buat video ni Kita nak Nak bercakap kan Jadi kalau boleh Sediakan skrip terlebih dahulu Kalau tak nanti Masa kita nak 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 menerangkan Nanti kita Banyak kita nak kena Cut-cut Sebab asyik tersilap Tersilap ya kan Jadi bila kita ada Skrip tu Kita boleh kurangkan Kesilapan masa kita Nak Bina video tu Okey Skrip tu Kalau rajin Buatlah Full Kalau tak Kita buat PowerPoint je So kita tak tertinggal lah Apa yang kita hendak Terangkan masa kita nak Buat video tu Baik Seterusnya Yang keempat Langkah seterusnya Kita rakam PDPC anda Menggunakan Telefon pintar Ataupun video cam Okey Jadi kita rakam Kita punya PDPC tadi Menggunakan Telefon pintar Jika eh Jika kita Merakam wajah kita Masa kita mengajar Sebab ada juga Orang dia tak suka Nak rakam wajah dia sendiri Mungkin dia segan Ke apa kan Dia nak rakam suara je Okey Kalau kita nak rakam suara Wajah kita sekali Kita gunakanlah Telefon pintar Tapi kalau kita Tak nak rakam wajah Nak rakam suara sahaja Okey Rakam suara sahaja pun boleh Boleh guna Okey Seterusnya Yang kelima Rakam Powerpoint Untuk menjadikan video Okey Jadi powerpoint tadi Slide kita Benda yang kita nak ajar tadi Kita rakam Okey Macam mana kita nak Record powerpoint tersebut Okey Nanti kita akan tunjukkan Bagaimana cara kita nak Record powerpoint kita Okey Supaya menjadi satu Video Dan yang keenam Adalah Kita kena edit video tadi Menggunakan video Editor Okey setelah kita dah rakam Semua tadi Kita gunakan video Editor Untuk kita kemas Video kita Supaya lebih 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 Baik Seterusnya kita akan pergi kepada Pengisian yang ketiga Iaitu cara-cara Merakam video slide Menggunakan powerpoint Okey Jadi Katakanlah tadi yang kita ada Bahan kita tadi dalam bentuk Powerpoint Okey Ataupun kita dalam bentuk Word Macam mana kita nak rakam Powerpoint kita Okey Cara ni mudah saja Okey Saya tunjukkan Cara merakam Powerpoint Okay Yang paling senang sekali Ialah kita hanya Gunakan sahaja Screen recording Sorry Betul Screen recording pada Powerpoint Okey Pada powerpoint Okey sebenarnya kita ada satu menu Yang kita panggil sebagai Screen recording Cikgu-cikgu perasan tak Dalam powerpoint Sebenarnya kita boleh merakam Cikgu tahu tak Okey saya boleh tunjukkan Dekat mana dia punya Apa Dia punya Sekejap Saya tunjukkan ya Kalau powerpoint Dekat mana Fungsi rakaman tu Okey Fungsi rakaman dia Ada di sini sekejap ya Okey di sini Cikgu nampak kan Cikgu nampak kan Ini saya punya Powerpoint Dekat bahagian insert ni Okey dekat insert Kalau cikgu pergi Dekat hujung Sekali ni Ni Ha hujung sekali ni Dia tulis Screen recording Okey Maksudnya Bila cikgu present Kalau tekan Saya buat slideshow Kat sini kan Kita nak Kita nak Buat slideshow Kita nak rakam slideshow kita Kita tekan dia Screen recording tu Okey dia akan keluar Ni Benda ni Okey Kemudian kita Kita boleh Buat pilihan Sama ada Kita nak rakam suara kita Sekali dengan powerpoint Ataupun kita nak rakam powerpoint saja Kalau kita ambil keputusan Tak nak rakam wajah kita Kita nak rakam suara je Dengan kita punya slides Kita pilih audio ni Kita pastikan audio kita ni Aktif Tak nampak ke Nampak please Cikgu kis nampak tak Okey kita Tekan audio ni Kalau kita nak rakam suara Okey Selepas tu Kita tekan select area ni Area mana yang kita nak rakam Okey kita pun highlight Select area Okey kita highlightkan Lepas tu kita tekan record Okey dia akan ada countdown Countdown kat situ Okey Jadi kita pun boleh rakam lah Masa kita nak present tu Contoh ni saya present ni kan Okey saya present lah Saya present ganda ni Okey So dia sedang merakam Katakan kita nak Dah habis rakam Jadi kita Kita gerak je ke situ kat atas ni Keluarkan balik menu ni Kita tutup dia Tekan off So Yang benda yang kita dah rakam Nanti akan masuk balik ke powerpoint yang sama Ha ni Yang saya gerakkan ni Ini yang kita rakam tadi Okey Jadi kalau saya play balik ni Kita boleh Kita save dulu eh Kita save dulu ni Kita punya yang kita dah rakam ni Kita tekan save as Saya harap boleh nampak eh Kalau tak nampak saya besarkan sikit lah Okey Kita tekan save as tadi Saya ulang balik Kita tekan kiri Klik kiri Di kanan Kita tekan save media S Kita save lah media kita So nanti Kita punya powerpoint tu Telah disimpan dalam bentuk MP4 Kita save dalam kita punya Desktop dan komputer Okey Itu cara nak merakam lah Menggunakan Menggunakan Powerpoint je Okey Ini contohlah bagaimana kita nak rakam Ada cik-cikgu yang dah biasa gunakah Cuba cikgu respon Saya nak tanya Cikgu dah tahu belum sebenarnya Kita punya powerpoint ni Boleh rakam Okey saya pusing balik Okey saya pergi balik Tadi ya Okey itu cara kita nak Cara Cara kita hendak merakam Menggunakan powerpoint Sorry sorry Saya pusing balik lah Dah jauh tinggal Mana tadi kita punya slide tadi Okey yang ni Okey jadi kita menggunakan Powerpoint saja Tekan saja screen recording Maknanya dia akan rakam Kita punya powerpoint tadi Jadi kita save lah Kita punya rakaman tu Dalam kita punya Komputer Okey Kalau kita dah siap rakam suara Memang siap lah tu sebelahnya Kita punya Video 2DBC Yang sangat simple Dah ada suara Dah ada dia punya slide ni Okey cuma Tak menarik lah kan Sebab kita Kita hanya Apa ni Kita hanya tunjukkan powerpoint Lepas tu ada suara je kan Agak bosan jugalah Sebenarnya Kalau ikutkan Bila saya masuk Akademi YouTuber ni Google yang dah buat video PDBC Digalakkan Supaya bila kita buat video Tunjukkan wajah kita sekali Okey Bila kita tunjukkan wajah kita Sama masa-masa menerang tu Belajar-belajar akan rasa Lebih close dengan cikgu Dia akan lebih mudah untuk faham Compare dengan kita Hanya biarkan suara kita je Hubungi masa kita Kita Tunjukkan video kita Okey cikgu Cikgu Halina kata Tahu boleh rakam Tapi tak biasa guna Lepas ni Cikgu Halina boleh guna Haa Pernah guna kan Cikgu Azlin Bagus Okey lepas ni Teruskan mengguna Okey banyak sebenarnya Kegunaan dia Okey itu kita merakam Powerpoint tadi ya Apa cikgu Azlin kata Tapi kalau guna WPS tak boleh direct rakam Haa itulah WPS ni Haa saya tak pasti Dia punya powerpoint dia Boleh rakam ke tak boleh rakam Okey tapi kalau kita guna Powerpoint yang 2000 Start daripada 2013 rasanya Kita boleh rakam dah 2013 ke atas Okey Okey jadi cara Merakam screen recording Tadi ada dua cara Itu menggunakan Kita rakam flight Dengan suara boleh Okey maknanya Tanpa wajah lah Okey Yang kedua kita hanya Rakam flight sahaja Pun boleh juga Maknanya audio tadi Kita tutup lah Okey Yang wajah kita Masa kita nak present Kita rakam secara Berasingan Maknanya kita kena Guna smartphone kita Kita rakam pula Wajah kita Sambil kita explain Powerpoint tu Okey Dah siap dua-dua tu Jadi kat sini Kalau kita guna Kaedah yang kedua ni Yang B ni Rakam slide Dan rakam wajah Maknanya lepas tu Nanti kita kena Combine dua-dua Kita kena gunakan Video editor lah Okey Kita gunakan video editor Untuk menggabungkan balik Video yang kita dah rakam tadi Slide dan juga Wajah kita Okey Selepas ni kita pergi Yang ke Empat Bagaimana kita nak Menggabungkan Rakaman slide Dan rakaman wajah sendiri Dengan menggunakan video editor Tapi kat sini Saya gunakan Kain master Yang untuk Untuk aplikasi-aplikasi lain Cikgu boleh guna Boleh cubalah juga Okey Saya tak biasa dengan Aplikasi lain Saya tunjukkan Kain master sahaja Okey Jadi bagaimanakah kita Nak menggabungkan Rakaman slide tadi Slide dah ada Lepas tu kita pun Dah rakam diri kita sendiri Kita tengah explain Pasal slide tu Bagaimana kita nak gabung Okey saya tunjukkan Contoh Yang ni ya Konon-konon ni ni satu video Video saya rakam diri saya Nampak tak kat belakang tu Dia ada Ada layar hijau kat situ kan Kenapa saya letak layar hijau Kat belakang ni Sebab nanti Saya nak combine Saya punya video Rakaman saya Tengah explain tu Dengan video slide kita Okey Saya ada satu lagi video Itu slide Tentang Apa yang saya nak ada hari tu Okey Jadi macam mana saya nak combine Dua-dua Dan kenapa saya guna Kat latar hijau ni Sebab lepas ni nanti Masa saya combine Saya nak buang Latar belakang Nampak kan Bila saya letak ni nanti Nampak tak cantik ni Nampak belakang ni Kemarangan yang kurang menarik Jadi saya nak buang Itu sebabnya saya guna layar hijau ni Okey sebenarnya Tak semestinya kena guna layar Berwarna hijau eh Kita boleh guna juga Berwarna biru Berwarna merah Dan sebagainya Janji kita punya Yang pakaian kita Tak sama dengan belakang Mesti kontrai Tak boleh lah Belakang warna hijau Kita pun pakai baju hijau Itu tak boleh Sebab nanti bila kita nak buang Background belakang Baju-baju kita pun hilang sekali Tinggal muka je Okey Dia mesti berlawanan Okey Biru boleh Merah boleh Apa saja color boleh Janji kita tak ada pakai Wanda yang sama Dengan latar belakang kita Cikgu Nolina tanya Boleh tak kita masukkan muzik Dan suara kita Boleh Kita Kalau dalam Climaster Dia ada Bahagian untuk memasukkan muzik Okey Saya rasa dalam Aplikasi lain pun Ada juga Dia punya Menu untuk masukkan muzik tu Okey Nanti saya tunjuk kat mana Kita nak masukkan muzik Kalau menggunakan Climaster Okey Jadi savekan kedua-dua video tadi ni Video Tengah explain Dengan video slide kita tadi tu Dalam format MP4 Okey Sekarang ni Saya tunjukkan Cara kita nak edit Menggunakan Climaster Jadi cikgu-cikgu yang tak ada Lagikan master Cikgu boleh pergi ke Google Play Install saja Climaster ni Secara percuma Cuma kalau yang percuma ni Kekurangannya ialah Banyak feature-feature yang Kita tak boleh gunalah Efek-efek dia tu Limited Kalau kita langgan Kita boleh dapat banyak Dia punya Dia punya Effect dia Okey Apa tu cikgu Haris? Background kena lain Haa ya Mesti background kena warna lain Tak boleh sama dengan Color baju Okey Betul Nanti nampak bilik air ni kan Okey Okey seterusnya Bila kita dah installkan Master ni Cuma lagi satu kekurangannya Bila kita buat video nanti Video kita nanti dia akan ada Watermark Bertulis Climaster Dekat tepi tu Biasanya dia ada Dekat atas ni Haa nampak lah Kalau misalnya Pelajar-pelajar kita tengok Video kita dia tahulah Oh cikgu ni gunakan master Cikgu ni guna Guna Viva Video Cikgu ni guna InShot Dia nampak lah tulisan tu Haa itulah Kepurangan kalau kita guna Yang percuma Okey Tapi takpelah janji Kita punya yang kita nak Sampai Yang kita PDP kita Sampai pada pelajar Tak kisahlah itu Tapi kalau cikgu nak Video kita lagi menarik Cikgu langgan lah Saya langgan Karmaster ni Untuk setahun Haa harga dia RM96 lebih Okey Okey saya tunjuk lah Secara pantas ya Secara cepat Macam mana kita nak guna Okey ini papanan Karmaster Dalam handphone ya Karmaster ni hanya untuk Android ya Dalam PC dia tak ada Karmaster Kalau PC nak edit Guna Filmora Guna Guna apa tu After Effects Power Director Dan banyak lagi lah Okey saya tunjuk yang Android je Saya suka Android Sebab saya boleh edit Sambil baring Sambil duduk dalam kereta Sambil tengok TV Okey Dia tak perlu kita mengadap laptop Bila-bila masa kita boleh edit Okey ini paparan dia Jadi bila kita Dah buat video Sebenarnya nanti akan paparkan Video-video yang kita dah buat Kat tepi ni Ini antara Video-video yang kita dah Pernah buat lah Okey untuk memulakan Video baru Kita tekan je Tengah-tengah ni Okey tekan Tengah-tengah ni Klik sini Lepas tu Nanti Bila kita pergi ke satu je Lepas tu kita Tengah-tengah mana Yang kita nak guna Okey untuk masuk ke YouTube ke Supaya kita nak Tayangkan di TV ke Di mana-mana lah Kita gunakan Rasio 16 Sembulan ni Ini yang biasa kita gunakan Kalau kita guna yang Rasio yang lain Takut nanti bila kita tayangkan Dia punya Apa tu Dia punya Apa nama kita panggil lah Tepi-tepi ni Dia akan ada hitam-hitam di tepi Dia tak penuh Dia tak penuh Dia tak penuh Dia akan ada hitam Kedua-tepi kanan ni Jadi untuk pastikan dia penuh Kita ambil 16 Bahas 9 Untuk video eh Dan bila kita merakam video Satu lagi Bila merakam video Pastikan kita guna Kedudukan telefon kita Dalam keadaan landscape Jangan kita rakam Dalam keadaan Portrait eh Mesti dalam keadaan landscape Kalau kita rakam Dalam keadaan portrait Nanti bila kita rakam video Nanti kiri-kanan tu Nampak hitam-hitam Ini tak cantik Okay Alright Seterusnya Okay tadi je Saya kata tadi Pilih papanan ini Okay katakan kita dah pilih Okay bagaimana kita nak Combine tadi eh Kita punya video Yang kita tengah explain tadi Wajah kita tadi Dengan kita punya PowerPoint Okay cara nak combine Kita guna yang ni je Button-button 4 button ni Kalau kita nak Mula-mula kita masukkan dulu PowerPoint kita Okay PowerPoint kita Kita masukkan dekat media Kita tekan dekat media ni Okay Masukkan video utama Video utama kita adalah Yang PowerPoint kita tadi Masukkan ni dulu Kita pilih lah Masukkan kita tekan media lah Nanti biarkan Power kita ke folder Folder di mana Yang kita gunakan Video kita tadi Nanti kita select lah Video mana Okay Untuk tambah video lain Selanjutnya saya nak tambah Macam buka saya tadi ni Wajah saya tengah explain Kita pergi ke layer ni Okay Tekan layer ni Untuk tambah video lain Ataupun nak tambah text Ataupun nak tambah effect Tekan je kat sini Okay Nanti dia akan wujud Ada dua layer Kenapa dia panggil layer Sebab nanti Masa yang video utama Duduk di atas Layer yang seterusnya Duduk di bawah Kalau kita masuk lagi video Dia akan wujud lagi Layer kat bawah Tambah text lagi Dia akan pergi Layer ke bawah Jadi semua tu berlayer-layer Okay Layer-layer yang berbeza Okay Kemudian Nak siapa tu Okay Kemudian audio Audio pula Tadi si Bahalina tahu je Boleh tak masuk Apa music kan Ini dia audio ni Katakan kita nak tambah Music background kan Masa kita explain Nak tambah music Lebih tegap sikit Okay dekat audio ni Kita click dia situ Kita pergi dekat Mana-mana folder Dalam PC kita tu Dalam Telefon kita tu Carilah music Mana yang kita nak Okay Kita masukkan Nak rakaman suara ke Kata-kata kita dah rakam suara Kita nak masuk rakaman suara kita pun Ha Tadi dia punya Ini audio ni Okay Okay Cikgu Kin Silakan minum dulu Okay Masukkan music Suara masuk dekat Bagian audio ni Okay Seterusnya Ni bawah sekali ni Record Katakan tadi Kita tak nak masuk Kita tak ada suara lagi Kita tak nak masukkan wajah Kita dah ada slide Tapi slide kita tak ada suara Kita boleh terus masukkan suara Masukkan sini Maksudnya kita dah ada slide ni Kita terus tekan record ni Kita rakam terus masa kat sini Pun boleh tu tak Tak payah masukkan Dekat slide ni Kat sini pun dekatkan masa ni Kita dah boleh masukkan suara ni Okay Ini untuk merakam suara lah Secara direct Daripada sini Okay Kita gabungkan Tapi kan Kalau saya gabung Gambar saya ni Dengan saya punya Powerpoint tadi Slide tadi Nampak tak cantik kan Sebab dia ada Hijau-hijau kat belakang ni kan Okay macam mana Cara saya nak hilangkan Hijau belakang tu Okay Ha Nampak tak Sekarang ni Kalau compare dengan yang tadi tu Oh sorry Ha Yang ni ada hijau Yang ni tak ada hijau Ha Nampak kemas sikit kan Ha Macam mana saya hilangkan tadi tu Okay di sini kita menggunakan function Chroma Key Okay Chroma Key Nanti cikgu nanti Aktifkan video yang ni Yang bawah ni kan Ni kan kita nak buang Backlog tu Kita klik kat situ Nanti kat sebelah sini Akan keluar button Banyak button Kita pilih Chroma Key Chroma Key ni tujuan nak adalah Untuk membuang background Okay Ha Sebab kan saya pakai Background hijau tadi kan Ha So saya Saya kasi di hijau Kalau cikgu guna Background warna biru Dekat sini biru Okay kat sini biru Kalau cikgu guna Warna layer daripada tu Ha tengok lah Kalau apa cikgu pakai Pastikan sini aktif Okay Bukannya warna jauh saja Tengok apa background kita Okay Aktifkan Chroma Key ni Enablekan dia Dan adjust saja yang ni Ni adjust yang Sampai kita punya background tadi hilang Nampak cantik lah Okay Jadi bila kita Kita Apa Kita export kita punya video Nanti terhasil lah video kita macam ni Yang saya tunjukkan sikit dia punya Sorry Saya tunjuk sikit ya Video tu tadi macam mana Hasil je Ini korang macam ni lah Ha Saya tak buat suara lah Sebab sebenarnya Yang saya tengah explain ni Benda lain Ni slide lain Ni tak sama sebenarnya Okay Jadi ni slide saya Ini saya Okay Cikgu boleh letak ke mana-mana sebenarnya Boleh letak tepi ni Boleh letak tepi ni Nak letak atas boleh Nak letak tengah boleh Mana-mana Terpulang lah kalau cikgu nak letak kat mana Diri kita tu Okay Oh tak dengar eh Cikgu boleh Boleh dengar Boleh dengar tak Yang lain ni dengar tak Yang saya cakap tadi Kenapa saya cakap ni Okay Ini contoh lah Ini hasilnya Nilalah video PDPC kita Yang mudah Simple Okay Anda menggunakan kain master Siap ada satu video PDPC Okay Itu tadi kalau kita ada Aplikasi Video editor lah Okay Boleh guna selain daripada ni Okay Sekarang terus kita pergi kepada Yang kelima Merakam video PDPC Menggunakan loop Okay Katakan Cikgu-cikgu tak ada Aplikasi Apa tadi Editor tadi Kita tak ada pun Kita tak ada PowerPoint katakan Yang boleh rakam Screen recording tak ada Okay Kita sebenarnya boleh rakam Kita punya client Menggunakan loop Okay Kita boleh menggunakan loop Saya rasa cikgu Saya silenkan dulu ya Cikgu Azah ni Okay Okay clear sikit kot Okay jadi Saya ulang balik Bagaimana kita nak Merakam PDPC Kita menggunakan loop Okay Loom adalah merupakan Satu website Di mana kita boleh Merakam Okay Apa yang kita kena buat Ialah Ni senang Loom ni adalah satu Satu website Yang mudah Untuk kita merakam Video PDPC Okay Bagaimana kita nak guna Loom Okay cara dia lah Cikgu hanya masuk saja Ke laman loom Cikgu type je kat google tu Type loom Okay Sambil-sambil tu Kalau cikgu ada laptop tu Cikgu cuba Type loom Okay Dia akan Bila cikgu type loom Okay Type loom kat sini Dia akan keluar lah kat sini Loom Okay Pilih loom for chrome Okay Pilih loom for chrome Okay Bila cikgu dah klik pada Loom tadi Pada website loom tadi Dia akan bawa kepada Paparan ini Sampai dekat sini nanti Cikgu tekan Get loom for free Ambil yang for free punya Okay Tekan dekat get loom for free tu Dia akan suruh kita sign in Sign up dulu Sorry Dia suruh kita sign up Kalau kita dah ada Account Kita sign in lah Kalau tak ada lagi Kita sign up dulu Okay saya nasihatkan cikgu sign up Menggunakan google Okay Kita sign up Menggunakan google Tekan dekat atas ni Okay Dan saya nasihatkan juga Cikgu guna Account MOE Ataupun E-didik Okay Yang mana-mana G Suite punya Boleh Lagi bagus Sebab Bila kita rakam Video yang kita rakam tu Lebih panjang Kalau kita menggunakan Gmail biasa Yang personal tu Kita punya Tempoh rakaman Tak selap saya 5 minit je Pendek saja Jadi lebih baik cikgu guna Email G Suite punya Yang E-didik ataupun MOE Okay Okay saya pilih kat sini Saya pilih E-didik Saya tekan e-didik ni Account e-didik Okay so nanti dia akan Bawa kita ke sini Ini adalah kita punya Account kat sini Di sini nanti tempat kita Simpan video-video Yang kita rakam Okay Sebelum kita start Rakam tu Yang pertama Kena install dulu Loom ni ya Kita install dulu Okay Kita tekan pada Account kita terpina tadi Okay Tekan Download Desktop Apps Okay kita download dulu Ke dekat kita punya desktop Tekan download Okay Lepas tu tekan download Lagi sekali Kalau cikgu tak ingat Cikgu Sekejap ya Kalau cikgu tak ingat Nanti cikgu tontonlah Balik video ni Sekejap ya Sorry sorry Ada bateri ni habis pula Okay Tekan download Apps ni Okay dia akan download Dekat bawah ni And then kita Open Bila kita open Dia akan install Okay tunggu sampai Dia install Jadi Dah habis install Dia suruh kita sign in Semula Jadi kita sign in balik Okay bila kita sign in Nampak Tiba-tiba ada gambar Kita kat sini Bila kita sign in sahaja Dia akan paparkan Wajah kita di tepi ni Okay Tak payah dah kita nak buat Dua kali rakaman Satu gambar wajah kita Satu lagi slide kita Dia dah ada siap-siap kat situ Okay Wajah kita ni Kita boleh besar atau kecilkan Kita boleh tekan kat bawah ni Dia ada bulat kecil Bulat besar ni Kalau kita bulat kecil Besar ni je lah Kalau kita tekan yang besar tu Dia besar sikit Okay Kemudian Dekat sini menu ni Kita boleh pilih Sama ada kita nak rakam Slide sahaja Ataupun kita nak rakam Wajah kita dan slide Saya tekan sini ya Dia boleh screen and camera Screen and camera bermaksud Kita rakam wajah kita Dan juga slide kita Kalau screen only Maksudnya slide je je lah Kalau cam only Maknanya dia merakam Wajah kita sahaja Cikgu boleh pilih Tapi saya nasihatkan Pilih lah screen and camera tu Rakam dua-dua kali Sekali Kita dan juga slide kita Okay Kemudian kita Kalau kita dah puas hati Kita tekan Start recording Okay Start recording Okay sebelum tu ya Sebelum tu saya nak beritahu Pastikan slide yang kita nak rakam tu Dah siap-siap ya Ni saya terlupa nak cerita tadi Ni belakang ni Slide saya Ni yang belakang ni Yang saya punya slide PDPC saya Dah siap-siap buka Okay Kemudian barulah kita tekan Start recording Okay Nampak tak ya ID Kenapa besar ni Sebab saya pilih Yang bulatan besar tadi So dia besar sikit lah Kalau kita nak nampak Wajah kita besar Kita pilih besar Kalau nak kecil Kita pilih butang kecil tadi Okay Ini dia tengah merakam Okay Ni contoh ni Saya tengah rakam Saya tengah explain Pasal cara-cara Membina video PDPC Okay Kita akan nampak Ada button tepi ni Okay Button tepi ni nanti Kalau kita klik Okay Dia akan keluar sini Pilih button Untuk stop Okay Yang ni button untuk draw Okay Katakan kita bukan Kita bukan ada Kalau slide ni Dia ada pen juga Bawah ni Kalau cikgu-cikgu tengok Slide kita sebenarnya Kita ada pen Boleh tulis Menggunakan slide Tapi kalau katakan Benda yang kita nak present tu Tak ada pen Contoh kita nak present tu Adalah Apa Word Word tak ada pen kan Kita boleh guna pen Pada loom ni Dia ada pen tepi ni Draw ni Jadi kita sambil-sambil cerita tu Kita boleh conteng-conteng Dekat kita punya Apa Kita punya slide tadi Kita punya word tadi Kita boleh conteng-conteng Menggunakan sini Dia ada pen di situ Okay Nampak tak saya punya gambar ni Kat sini Tadi kat sini kan Sebelah kiri Tiba-tiba dekat kanan lah Sebab gambar ni Kita boleh alihkan Kita boleh gerak-gerakkan Nak letak mana Letak atas Letak atas Letak bawah Okay Kita letak di mana-mana sahaja Okay Katakan kita dah habis Okay ni Kita boleh Stop recording Kalau kita dah selesai Merakam Kita tekan je stop kat sini Okay Tekan stop Okay habislah Nanti dia akan bawa balik Kita punya Video yang kita rakam tu Pada kita punya Website loom tadi Okay Dia akan download sini Dia akan upload Upload di sini Kita tunggulah sampai Dia punya ni Gerak sampai habis Kalau dah habis tu Kita dah boleh ambil Balik video kita tadi Okay Sama ada kita nak Copy link pun boleh Kita tak nak ambil video Kita nak copy link sahaja Kepada anak-anak murid kita Anak-anak murid kita Ambil je link tu Dia boleh pergi ke Kita punya loom ni Dia akan tonton video kita Okay Tapi kalau kita nak Save kita punya video Kita kena download lah Kita boleh tekan kat tepi ni Haa ni Haa ni kat tepi ni Tiga titik ni Tengok ni Tekan tiga titik bawah ni Kita boleh tekan download So kita akan download video kita ni Okay Ataupun kita juga boleh pergi ke Personal Okay Dekat personal ni Kita tekan Dia akan keluar balik kepada Kita punya account tadi Dia akan papalkan video-video kita Yang ada dekat kita punya Library ni Kita boleh scroll kat bawah lagi Dia ada banyak lagi video bawah ni Kalau kita dah pernah buat banyak video Kita pilih je bawah tu Okay contoh ni Sini video-video Antara video yang dah ada kat sini kan Haa Cikgu boleh juga download kat sini Haa Tekan je dekat video mana Kita nak download Katakan yang ni Video ni Saya tekan je kat gambar yang tu Tekan tiga titik ni Lepas tu kita download Haa Okay Lepas tu nanti dia akan download Siap lah video-video kita Menggunakan Loom Tak payah ni edit-edit dah Guna Apa ni Guna video editor Tu kalau siapa yang tak ada video editor lah Ada ada nak tanya tak Sebelum saya teruskan Semua okey kau Okay Kalau tak ada saya teruskan Semua ni faham ni Okay seterusnya Katakan kita punya video tadi dah siap kan Tak kisahlah video kita menggunakan Loom ke Atau menggunakan Video editor ke Okay Katakan dah siap Macam mana cara kita hendak Menyimpan video kita Okay Jadi dekat sini Saya galakkan Cikgu-cikgu simpan video tu Dalam channel YouTube Haa Okay Channel YouTube Cikgu-cikgu adukah Channel YouTube Saya nak tanya dulu Ada tak Cikgu ada tak channel YouTube Boleh haa Ya cik Kak Iza Cikgu Iza Boleh Loom ni Kita ambil link tadi Kita post ke GC Boleh So cikgu pelajar-pelajar nanti Dia akan tekan link video tu Dia akan direct pergi ke Haa Kita punya Loom tadi Website Loom kita tadi Okay Apa tu cikgu Apa sebab dah saya tadi Haa cikgu Ada channel YouTube tak Saya nak tanya Cikgu-cikgu ada tak Haa Okay Sebenarnya Tak ada Cikgu Chariman kata Tak ada ya Okay Sebenarnya Semua cikgu-cikgu Ada Haa Cikgu Jim Tan Ada Channel YouTube Cuma kita je tak sedar Kita dah ada dah sebenarnya Haa Video yang dibenar guna Loom Dalam format apa Okay Dalam format MP4 Okay Loom tu boleh simpan Berapa banyak video Okay Kalau Kalau kita menggunakan Akaun FOE tadi Kita boleh Unlimited Kita boleh simpan banyak Tapi kalau kita guna Apa tu Akaun yang Gmail biasa Dia limited Nanti bila kita dah buat banyak video Kalau kita guna Gmail biasa Video-video lama Dia akan automatically Hilang Okay Haa Tadi saya tanya ya Cikgu-cikgu ada channel YouTube ke tak Okay Sebenarnya cikgu-cikgu semua ada Cuma cikgu tak sedar Selagi bila cikgu dah Masuk ke Internet Kan bila kita nak masuk Internet Masuk Kita nak Kita ada account Internet Okay Kita dah ada account Gmail Automatically Kita sebenarnya Ada channel Cuma kita aktif tak aktif je Okay Saya tunjukkan ya Maksud-maksudnya Apa yang dia katakan Ya sekejap Saya tunjukkan Apa yang dia maksudkan Channel dah ada tu Okay Saya pergi ke sini dulu Sekejap ya Nenek bulan kering Nenek bulan kering Nenek mimi Okay Sekejap ya Sekejap ya Okay Haa Cikgu nampak sini ya Ini saya guna Email edidik ni Edidik saya ni Tak ada video pun dalam tu Okay Kita type YouTube Pergi je YouTube Okay saya guna sini YouTube Okay saya gunakan Email edidik Dia akan pergi ke sini Okay Slow pula lain saya Okay Haa ini bukan video saya eh Ini video-video dalam YouTube Okay Bila kita pergi je dekat tepi ni Saya guna account edidik saya ni Edidik saya Saya tak pernah masuk ke video lagi Oh ya sayang Bila saya tekan kat sini Kat sebelah kiri ni Dia akan Cikgu-cikgu akan nampak Your channel Cikgu boleh try ya Cikgu pergi masuk dekat mana-mana Haa ini dia Haa Cikgu masuk je Dekat YouTube Cikgu cuba tekan tepi tu Mesti dia akan tulis Your channel Maksudnya cikgu sebenarnya Dah ada Dah ada channel Cuma channel cikgu tu Tak ada apa-apa lah Kosong Haa Jadi Daripada biar kosong tu Cikgu simpan lah video-video PDPC Cikgu tadi tu Kedalam channel Okay Macam mana cara nak simpan Senang je Saya Saya kongsi balik ya Macam mana cara nak simpan tadi Sekejap ya Okay Macam mana cara nak simpan video channel YouTube Okay Sangat senang Kita pergi kepada account kita kat tepi ni Pergi tekan account kita Pergi ke your channel Okay Ya Haa bila kita tak ada video tu Memang dia kosong lah Tak ada apa-apa pun Cikgu tak payah register apa-apa Bila kita dah ada account Gmail Memang akan senti Akan automatically Kita dah ada channel YouTube Okay dia kosong ni Sebab kita tak pernah masukkan apa-apa video Jadi kalau kata kita nak masukkan video Tekan je upload video ni Tekan upload video kat sini Kat bawah ni Tekan dekat bawah ni Ataupun cikgu boleh tekan dekat atas ni Ada gambar Video cam ni kan Haa tekan di situ Cikgu boleh ya Haa kalau tekan atas ni boleh Dia sama juga Dia suruh kita upload video Okay Jadi kita upload lah video mana Okay Bila kita tekan upload video Dia suruh kita select video mana Yang kita nak simpan dalam Kita punya channel YouTube kita tu Haa kita pergilah tekan select And then kita pergi dekat PC Kita pilih apa video yang kita nak simpan Contoh ni saya nak simpan video tutorial Okay saya pun klik dekat tutorial ni Sekejapkan keluar yang ni Haa ni lah video tutorial saya Keluar yang ni Haa cikgu berikanlah sedikit tajuk Pada kita punya video ni Haa saya tulis kat sini Tajuk saya ialah tutorial Cikgu nampak ke tidak ya Okay saya besarkan sikit Cikgu tulis dia tajuk Lepas tu kat bawah ni cikgu ceritalah sikit Apa tentang video kita Okay kalau cikgu nak video kita ni Dertonton oleh ramai Orang ramai kalau cikgu type description ni Dengan lengkap Apabila viewers nak mencari Nak mencari video kan Dia akan Dia akan Apa trace melalui description Dengan title kita ni Okay Dia akan trace So jadi kita punya video Akan terpilih antara Video-video yang diorang akan cari Cumanya kalau kita baru sahaja upload Selalunya kita punya list Akan duduk di bawah-bawah lah Okay Biasanya yang atas-atas tu Bila video-video yang dah banyak ditonton Ataupun yang popular Okay tuliskan title Tuliskan description Seterusnya kita tekan next Tekan next Okay Lepas tu next lagi Okay dekat sini nanti Dia akan tanya Is this video Video made for kids Okay ni kena jawab eh Cikgu jangan pilih It's made for kids eh Pilih no It's not made for kids Dengan pilih yang tu Kalau kita pilih yang tu nanti Video kita Ada banyak kekangan Kita tak boleh komen Macam-macam perkara lah Kita tak boleh buat Untuk video tu Sebab dia Dia di Sebab untuk kanak-kanak kan Jadi kita kena buat No It's not made for kids Bila yang tu Tekan yang tu Kemudian next Okay yang ni biarkan saja Kalau cikgu nak jadi YouTuber Cikgu kena ambil kira perkara ni Tapi kalau cikgu setakat Hanya nak simpan saja Benda-benda ni tak penting Cikgu tekan next lagi Okay di sini Katakan cikgu nak video cikgu Ada orang lain tengok Kita kena tekan dekat sini Tekan public Tapi kalau cikgu tak nak Orang lain tengok Cikgu hanya nak simpan Untuk simpanan sendiri Tekan private Okay kalau private ni Hanya orang yang cikgu share Saja dapat tengok Okay Tekan kat private Cikgu nak share kat siapa Jadi cikgu letak lah email Siapa yang cikgu nak share tu Select lah siapa orang dia Okay Itu untuk simpanan sendiri Kalau cikgu nak Tekan unlist Unlisted ni Unlisted ni pun tak boleh Semua orang tak boleh tengok Kecuali cikgu hantar link Untuk pada mereka sahaja Siapa yang dapat link cikgu tu Dia sahaja yang boleh tengok video cikgu Orang luar tak boleh tengok Okay Saya surekan cikgu tekan unlisted Kalau cikgu hanya sekadar untuk simpan Dan ada untuk bagi link tu Pada anak murid Cikgu tekan unlisted ni Okay Jadi nanti cikgu bagilah link cikgu tu Kepada anak-anak murid Jadi pelajar-pelajar boleh tengok lah Kita tekan link tu dia akan direct pergi ke video cikgu Okay tu kalau cikgu tak berminat untuk publickan dia Kalau berminat untuk publickan dia Cikgu tekan je lah public Jadi semua orang boleh tengok video cikgu Okay Lepas tu dah pilih unlisted tu Cikgu tekan save Jadi video kita dah save dalam kita punya channel YouTube kita Okay Kemudian kita tutup Nanti kita akan nampak Dekat bahagian channel content ni Inilah video yang kita dah masuk tadi Dia punya visibility dia Dia tulis unlisted kat sini Okay Sebab kita tadi dah select unlisted kan Jadi orang lain tak boleh tengok lah Cuma orang yang kita share link sahaja Yang dapat tengok Okay Jadi kalau kita pergi kepada Kita punya Okay satu lagi nak contoh Nak cara nak mencari link tadi ya Tadi katakan kita dah masukkan video Macam mana kita nak ambil link Kita pergi ke tiga titik tepi ni Tak ambil dia punya link tu Get shareable link tu Okay kena kita boleh share Kita punya link tu pada anak-anak murid Dekat sini Okay Nanti link tu copy Kita share lah dekat whatsapp ke telegram dan sebagainya Jadi kalau kita tengok balik Kita punya account tadi Kita kembali kepada page yang depan tadi Kita punya channel tadi Memang kita takkan nampak lah video-video Kita takkan nampak lah video yang kita masuk tadi Dia kosong masih lagi kosong Sebab kita dah buat unlisted tadi Okay Kalau kita buat public tadi Video tadi akan ada di sini Okay Jadi siap lah Itulah sahaja cara-cara bagaimana Kita nak buat video ringkas Dan bagaimana kita hendak menyimpan Video kita dalam channel youtube kita Untuk simpanan Okay Jadi kalau next time Kita tak payahlah nak buat video lagi Sebab kita dah ada video kan Ini video Itu sahaja untuk kali ini Ada nak tanya tak? Terima kasih Okay ada nak tanya ke sebelum Saya serahkan Kekongsian kita ini Pada cikgu raja Ada tak nak tanya? Boleh komen kat situ? Tak faham ke Ataupun ada lagi yang Membelenggu fikiran Okay dan satu lagi saya nak beritahu Sebelum saya tamat ni lah Selain daripada buat video tadi Cikgu sebenarnya boleh mengajar Live streaming Okay maksud live streaming tu Macam kita tengah buat sekarang ni Matakan cikgu nak mengajar Anak-anak murid cikgu Guna cara yang macam saya tengah buat sekarang ni Pun boleh juga Jadi Video yang cikgu tengah mengajar ni tadi Cikgu akan simpan automatically Kedalam YouTube cikgu Okay Nanti video yang saya buat ni pun nanti Akan disimpan lah dalam YouTube ni Okay cikgu nanti boleh tonton Cuma saya dah buat unlisted kat sini Jadi kalau Jadi tak boleh nak tonton Tak boleh carilah Kalau nak juga tonton Nanti saya akan bagi link pada cikgu-cikgu Apa tu? Haa cikgu Cahadan Cikgu Cahadan tanya Bila-bila masa boleh tukar visibility Boleh Kalau katakan Hari ni cikgu nak unlisted video cikgu kan Sebab tak confident lagi Lepas tu suatu hari cikgu tiba-tiba rasa nak jadi Nak jadi YouTuber Haa cikgu boleh tukar balik kepada Haa public Boleh Dan dia punya viewer tu Akan dikira bermula daripada Haa Dikira daripada mula Masa cikgu Unlisted kan dia tu Dia akan kira daripada situ Ada soalan lagi Cikgu Halina Kalau pilih unlisted Kita bagi link kepada murid Adakah murid boleh buka YouTube tu Ya Kalau pelajar-pelajar tu Dia ada link tu Dia boleh buka YouTube kita punya video tadi Di mana-mana saja Mana-mana account saja Janji dia ada link tu Haa link tu akan membawa kepada video kita Katakan pelajar kita tu Nak bagi link tu kat orang lain Orang lain tu pun boleh buka juga Haa jadi kalau cikgu dekat anak-anak suruh Cikgu boleh pergi pelajar-pelajar je ada link tu Tak nak orang lain tengok Cikgu pesan lah kat anak-anak murid Haa tak payah Sebarkan pada orang lain Haa tapi tak apalah kan Ini ilmu apa salahnya Kita sebarkan pada orang lain Lagi ramai yang menonton video Lagi ramai yang menonton video kita Haa lagi banyak pahala sebenarnya Okay Nak tanya lagi Apa tu cikgu Cikgu mu nak tanya apa Nak juga Apa yang nak Cikgu Oi 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 Rasanya macam tak ada soalan lagi Oi Oi Tak ada soalan lagi rasanya Haa mungkin Saya serahkan pada Cikgu Raja Cikgu Raja Silakan Terima kasih nak Puan Kamisah Kongsian yang sangat Dan Untuk memperolehi ilmu ni Kita perlu cuba juga sendiri dulu kan Seperti saya lah Jadi Haa Walau Walau bagaimana pun Saya rasa Puan Kamisah Sudi terima Bantuan Bila diperlukan kan Kita berkontak personal So saya rasa InsyaAllah kita semua Haa Bolehlah cuba nanti ya Masa akan datang So terima kasih Atas Haa Kesudian Akan-akan guru semua Untuk sesama Menimba ilmu ni Dan mudah-mudahan kita dapat Haa Menaplikasikannya nanti Haa Buat masa ni Itu saja Ya Terima kasih banyak Puan Kamisah Puan Azah So hingga jumpa lagi InsyaAllah Salam Sekejap Cikgu Raja Ya saya Sementara Haa Ni ada link Haa Kehadiran tu kan Haa Saya nak tayang Haa Sekejap ya Tunjukkan Haa Haa Lupa pula ada lagi ni Haa Kalau suka perkongsian sila Like dan subscribe ya Haa Okey nanti saya subscribe Kalau siapa yang tak subscribe lagi Saya punya channel Tak subscribe lah ya Okey terima kasih Kemudian saya nakkan berikan Haa PR kod eh Haa Cikgu boleh Haa Ambil PR kod ni Untuk kehadiran Ataupun Cikgu juga Boleh Haa Boleh Gunakan link yang saya akan Masukkan dalam Chat ni Haa Cikgu tekan Cikgu tekan je link ni Tak pasti boleh tekan ke tak Boleh ke tak tekan link yang saya bagi dia Saya pun tak pasti Okey sama-sama Terima kasih cikgu yang sudi bersama-sama Saya Jangan lupa Kalau boleh Cikgu ikutilah Haa Akademi YouTuber www.akademi YouTuber Haa Cikgu boleh Semak Tuisyen percuma Untuk anak-anak murid cikgu eh Daripada Pra sekolah Sampai tingkatan 6 Jadi percuma je Cikgu pergi boleh Nak suruh anak murid Mungkin dia tak nak pergilah Cikgu boleh semak Dekat Haa Hotel www.akademi YouTuber tu Cikgu semak apakah Tuisyen-tuisyen yang berkaitan Dengan anak-anak murid cikgu Haa Kalau ada yang berkaitan Cikgu boleh ambil link tu Link kelas Cikgu sebarkan kepada Anak-anak murid ya Haa Itu saja Okey terima kasih Kepada semua eh Yang mengikuti kelas hari ni Okey Alhamdulillah Boleh link lah Okey terima kasih link Link boleh Click Okey Itu saja Cikgu Raja ada lagi ya Okey tak ada Terima kasih Terima kasih semua Okey Jumpa lagi Bye Assalamualaikum Sampai jumpa di Happati Untuk